Bagi guru, PK, SPSM, PSM, SMK, keguruan tinggi, harus fokus. Untuk apa? Melatih kesabaran. Lagi yang saya katakan, melatih kesabaran. Bapak-Ibu dalam situasi ini, kondisi seperti ini, diuji kesabaran. Menghadapi sepanya, menghadapi orang tuanya, menghadapi emak-emakam. Kalau saya dengar itu kata guru-guru belgul hati, itu orang tuanya itu cawe-cawe gitu Pak. Tapi saya katakan, ini bagian cawe-cawe. Kalau saya enggak cawe-cawe, saya memberitahu. Memberitahu. Artinya apa? Sebagai guru, kita harus bisa berkomunikasi. Pendidikan itu tanggung jawab orang tua, tanggung jawab sekolah formal, tanggung jawab masyarakat. Jadi bukan hanya tanggung jawab guru. Jadi kita berkolaborasi. Kita harus saling membantu. Orang tua berkolaborasi dengan guru, guru berkolaborasi dengan guru, orang tua berkolaborasi dengan masyarakat. Guru berkolaborasi dengan masyarakat. Itu mah yang terjadi sinergisitas kita. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, maka dengan kesabaran tadi, Bapak Ibu tentu akan tumbuh diikhlasan. Dan diikhlasan itu yang akan mengatakan jawab Ibu, tetap semangat. Karena niatnya untuk ibadah. Tuh lagi. Nah, maka Bapak Ibu dan teman-teman semua yang ibadah luar biasa, yang saya banggakan, Alhamdulillah, semua peserta, semua semangat, baik guru FB, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi, ini semua akan berjibatku pada tata-tata ini. Bapak Ibu yang nge-stop like this, silahkan dikumpulkan, Mas Limang mau dikopikan materi. Oh, Bapak Ibu, bukan bisa dikumpulkan ya, tapi Bapak Ibu, untuk kursus ya, kursus untuk ketangatan dapat, dan ketangatan penjuran, nanti bisa dikumpulkan lewat, kursus langsung asing. Saya senyum, kira yang bisa terlihat, iya, bisa melihat sana, tapi dia melihat kita akhirnya. Nah, artinya, itu menjadi bagian kesadaran kita, harus bersahabat dengan semua makhluk. Dan kesadaran itulah yang senang jasa, akan mengantarkan kita, agar kita senang jasa, bisa berkolaborasi bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, inovasi pembelajaran, Bapak Ibu, di era COVID, itu tidak akan lepas, dari 4 keterampilan yang kita miliki. Sinteng Kemawar, Bapak Ibu, kan menguasai keterampilan, menyimak. Hari ini, Bapak Ibu, menyimak apa yang saya katakan. Nanti kalau menyimak, langsung dengan audio visual, Buka itu saya, sama-sama bilang ke Indonesia, mau pilih konten apa saja, ada di sana. Yang kedua, keterampilan berbicara. Bapak Ibu, kalau ngajar, tidak ikut ramil berbicara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakmu yang ini benar-benar biasa, ini kita belajar tentang, bagaimana, apa yang di baginya itu, apa yang itulah, apa yang menyebabkan, kebanyakan saja, apa yang sudah berada di alamnya, dan itu bisa juga, anak-anak yang menyenangkan, yang menyenangkan kembali dari agar, atau yang menyenangkan kembali, yang menyenangkan kembali. dan yang menyenangkan kembali. Terima kasih. 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 Terima kasih.